Hai hanya di malam hari saja tujuannya supaya burung ini mengenal lingkungan dan burung ini aktif bunyi ya Nah untuk teman-teman kalau memang pengennya yang burungnya factor gua krodong langsung keluar-keluar ya ya teman-teman harus Oke teman-teman apabila nanti ada pertanyaan tentang perawatan trotol ataupun pastol silahkan ketik di kolom komentar ya Oke teman-teman nah ini pastol yang kemarin masih di kandang kotak ya untuk saat ini pastol ini sudah saya pindah di kandang bulan nah kebetulan kemarin juga ada pertanyaan nih kapan waktunya pastol itu pindah ke kandang bulat ya Nah kalau saya sendiri memindahkan pastol ke kandang bulat itu nunggu sekalian ekornya itu mentok ya jadi enggak enggak tanggung-tanggung masih dokor terus di pindah ke sangkar kotak eh apa ke kandang bulat itu jadi nanti yang ditakutkan itu mengganggu ininya mengganggu proses dorong ekornya gitu jadi semisal harusnya bisa lebih panjang malah jadinya mentok duluan karena memang proses dokor itu ini ya Emang bisa dibilang itu rawan mandeg ya karena nih kalau ekor panjang itu kan prosesnya biasanya lama Nah kalau sering terganggu biasanya ekornya itu enggak akan maksimal Nah kalau untuk ini ekornya sedang nih nih baru pastol ekornya udah saya cek dan sudah mentok saya ukur cuma 17 ya menurut saya standar sih dan nanti setelah mabung lagi kemungkinan kan akan nambah panjang lagi ya bisa jadi 18 atau 19 itu bisa jadi ya tergantung perawatan kita juga kondisi apa pengkondisiannya juga sangat berpengaruh dan burung ini juga tidak cinak ya semi cinak lah jadi enggak enggak dia enggak terlalu takut sama tangan enggak terlalu takut tapi dia tidak ini tidak manja tidak miyik ya ya untuk perawatan trotolannya ya sudah banyak di video saya teman-teman tinggal cari tinggal Scroll aja bagaimana caranya biar terotolan itu tidak jinak tidak manja jadi kalau terotolan tidak manja pastolnya ya pasti enggak manja gitu ya Nah untuk perawatan ini pasca mabung ini pasca mutasi ya ini tengahnya kan mutasi dari trotol ke dewasa nih perawatannya seperti apa jemur mandi terus pengembunannya itu seperti apa Nah untuk burung ini nih ini untuk pengembun untuk pengembunannya belum saya lakukan ya jadi biasanya kan ada yang menyarankan dari dorong ekor itu sudah jadi embun ya biar nanti setelah fullnya kacor nah untuk di burung ini saya nggak melakukan itu saya lebih mengutamakan burung ini tuh siap-siap untuk di embun karena saya melihat kondisi burungnya ini waktu dorong ekor dia itu sering ngembangin bulu yaitu biasa ya apa biasa reaksi dari tubuh saat sedang mabung saat dorong ekor itu biasanya tubuh itu kurang fit jadi ya pasti sering ngembangin bulu nah yang saya lakukan setelah dorong ekor selesai ini saya coba jemur yang saya lakukan itu penjemuran tipis-tipis ya saya jemur sebentar pagi apa setiap pagi saya jemur sebentar ya biar badannya itu lebih hangat itu ya karena biasanya setiap burung habis mabung pasti kalau di jemur pasti dia sangat suka dengan kondisi dengan kondisi sayap yang dibuka itu menandakan burung sangat suka dengan penjemuran itu sangat menikmati penjemuran itu karena biasanya saat proses mabung jarang di jemur ya nah saat di jemur pasti dia suka dan saya belum melakukan pengembunan ya karena yang saya takutkan ini kondisi burung ini masih belum stabil masih belum fit nah ditambah kalau penjemuran itu kan dingin ya burung kondisinya saya masih ngembangin bulu ditambah dingin biasanya nanti ini burung semisal nanti bunyi nih tapi burung itu nanti ya gampang ngembangin bulu gitu ya jadi kurang singset gitu ya jadi saya ngambilnya lihat kondisi ininya dulu kondisi fisiknya dulu dan kebetulan untuk cuaca sekarang ini nah ini sering ada angin seperti ini yang ditakutkan kalau udah sering diembun ya nanti burung malah kondisi tubuhnya itu enggak cepet fit gitu ya enggak cepet ini top performnya itu lama itu ya dan untuk harian saya ablak untuk pengrodongan hanya di malam hari saja tujuannya supaya burung ini mengenal lingkungan dan burung ini aktif bunyi ya aktif bunyi wikplong ya tujuannya biar kedepannya itu dia nggak ragu-ragu untuk bunyi di ini di tempat umum bunyi di saat ada orang lewat jadi dia udah cuek karena sudah mengenal lingkungan jadi jangan ini ya kalau burung pastol itu jangan di krodong terus ya karena kalau di krodong terus nanti ya burung itu akan ini akan sering bunyi itu saat di krodong aja saat di aplak biasanya jadi males bunyi atau nggak merasa nggak nyaman gitu ya karena kelamaan di krodong jadi ya bedanya pastol sama masih trotol itu ya ini kalau pastol lebih banyak di aplak kalau trotol lebih banyak di krodong untuk malam harinya tetap di krodong dan tetap di beri pemasteran karena saat pastol begini itu biasanya masih banyak burung itu yang ini ya bunyi itu wikplong dan belum jelas juga untuk materinya juga masih banyak yang nggak keluar jadi tetap kita kasih pemasteran ya tujuannya biar dia itu nanti ini memperlancar ini ya melancarkan dia membawakan isiannya itu ya pemasteran yang kita berikan dari trotol itu ya nah untuk pastol ini bukan pastol mewah ya jadi ini pastol yang biasa lah jadi nggak yang apa yang fighter yang yang terah dari gacor itu nggak ini biasa aja nah ini justru buat edukasi jadi nanti seperti apa biar temen-temen kan yang mengikuti video ini enggak kesulitan karena biasanya nih banyak disuguhin video-video dengan bukannya dengan burung yang bagus-bagus saja saat dibuka kodong langsung keluar-keluar itu memang bakat burungnya memang bagus itu nah untuk burung ini kan ya bisa dibilang biasa lah jadi ya tugas kita itu membuat burung ini supaya rajin jadi supaya rajin bunyi Nah itu ya kita sudah senang gitu ya Nah untuk teman-teman kalau memang pengennya yang burungnya fighter dibuat kodong langsung keluar-keluar ya ya teman-teman harus ini pemilih burungnya jangan yang biasa-biasa itu ya cari dari katurangan yang bagus dari terah yang bagus nah itu kemungkinan besar itu ya nanti akan menjadi burung yang bagus itu ya kalau terah dan katurangganya itu sudah bagus itu ya untuk burung ini aja ini untuk kakinya kakinya ini pengkor ya jadi bisa dibilang ini burung minus untuk teman-teman yang baru merawat morebatu atau yang sedang merawat burung pastol ya tetap semangat aja kita nikmati prosesnya jangan terburu-buru burung pastol itu disuruh baru gacor karena belum gacor terus diberi in apa diberi obat ini itu biar gacor jadi jangan ini jangan langsung termakan iklan karena ini ada prosesnya gitu nah untuk burung baru pastol baru proses pastol itu ya memang apa kondisi biar bener-bener stabil dulu kesehatannya itu biar bener-bener terpulih itu dari proses mabungnya itu jadi harus dinikmati jangan terburu-buru ya teman-teman ya Nah oke terima kasih teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa di like dan di subscribe apabila ada saran dan pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar terima kasih sampai jumpa